Oke guys Halo semuanya wassap welcome back to my channel lagi pertama duwarsan Udliaga cuy Oke pertama-tama gue matikan musiknya dulu ya karena gue memakai back sound ya gue pengen memakai back sound guys nah buat kalian yang main last day on earth guys ya tidak lama lagi kita akan menghadapi update season 23 guys ya dan ini gue main dan gue record ini tinggal 11 hari lagi guys jadi kemungkinan yang baru nonton channel gua besok-besoknya gitu ya ini record yang sudah berlalu jadi sobat kalian yang sudah nonton ke channel ini kita gua akan membahas sedikit ya kemungkinan ya di season 23 itu guys ya dan perlu kalian ketahui di season 23 nanti akan ada namanya at anniversary last day on earth guys ya so buat kalian yang buat kalian yang ingin mengupdate nya nanti ditunggu ditunggu tanggal 26 guys ya jadi itu anniversary untuk kelima tahunnya last day on earth ya men gua udah main game ini selama lima tahun gila men dan gua nggak bosan-bosannya bikin konten game ini so buat kalian yang sudah melihat channel ini dari tahun kapan tahu ya guys ya gua sangat berterima kasih banget dan buat subscriber lama gua gua terima kasih buat support kalian selama ini bahwa kalian sangat mendukung channel survival last day on earth Indonesia ini guys ya so buat kalian member baru yang baru gabung di sini jangan lupa like comment subscribe nya dan buat yang mau join member ya nanti sudah ada emot-emotnya kalian bisa join dan nanti bisa dipakai di live chat atau di komentar ya untuk emot-emot itunya Oke guys perlu kalian ketahui gua di season ini sangat malas sekali lagi guys ya Kenapa gua cuman sampai beberapa level doang bisa jadi gua tidak banyak mengepus ya banyak kendala yang mungkin ya mungkin gua alamin gitu ya dari sepekerjaan dan ya banyak diri live lagi tugas ya Oke nanti untuk event yang terbaru di kalender ini kemungkinan ada crossway guys ya gua enggak tahu sini crossway ini gimana bentuknya gitu guys ya Nah kita akan lihat nanti seperti apa terus ada model yang namanya tes your lock ini udah biasa guys jadi ada beberapa event yang baru kayak crossway dan segala macemnya ini guys ya so buat kalian nanti yang ingin menyelesaikan season ini mempunyai masih ada waktu sehari gitu guys ya 11 jam gitu kalian bisa selesaikan sekarang gitu oke nah di season 23 nanti developer sudah mengirimkan rincian ya ibaratnya bocoran update lah seperti apa sih ya bisa kalian lihatlah ada di postingan postingan di Facebook di discord atau Twitter atau dia pokoknya di social media developer last day on art bahwa akan diadakan anniversary ya mungkin akan ada new content sepertinya guys ya so buat kalian yang tidak sabar nanti kalian main di season 23 anak besok ditungguh saja guys ya ya Kenapa anniversary akan diadakan karena meningat ini lima tahun game ini sudah rilis dan masih versi versi beta tapi beta sudah gua jelaskan ya Kenapa game ini versi beta Iya developer udah gua tanya langsung dan jawabannya cukup simpel aja sih sebenarnya menjelaskan itu ya baik itu dari moderator moderator dari Indonesia nya dulu gua pernah do tanya terus ke developernya gua tanya langsung dan jawabannya itu enggak jauh beda gitu ges jadi memang sengaja dipikin dibikin versi beta itu kenapa ya ya apa ya karena udah gua jelasin sih sebenarnya di video yang ini nih yang waktu itu kenapa game ini masih beta penjelasannya itu ya itu sengaja guys sengaja sebenarnya ya dan ya juga dan juga di beberapa update-an kemarin-kemarin ya banyak player yang mengeluh ya gua nggak tahu sih tapi emang gua pantau kemarin kan developer sangat ketat ya udah mulai memperhatikan ya udah balik ke jaman dulu ya mungkin sedikit ketat lagi tuh ya baik dari sistem cooldown apa sih sistem cooldown itu Bang itu kayak trik menghapus data gitu guys ya jadi sudah tidak work it gitu atau sudah tidak bisa gitu guys jadi kalian mati terus kalian pakai edotense ya trik hapus data kalian udah balik lagi ke best bukan abesnya itu masih tetap hilang senjatanya kayak gitu guys tidak bisa balik ke tempat awal gitu seperti tugas ya Nah jadi untuk trik itu sudah tidak work it dan ya untuk yang maupun modern atau cheater kadang udah beberapa di benet gitu guys gua nggak tahu ngeri developer sekarang udah mulai agak sensitif ya salah-salah itu jadi mereka sudah mulai melakukan aksinya gitu seperti itu jadi yang mungkin masih selamat atau mungkin masih akunnya masih aman yang terindikasi modern atau cheater ya bersyukur aja lah gitu gitu karena dia ngurusin apa ya ngurusin akun itu di seluruh dunia gas gak hanya di Indonesia jadi mungkin ya terbatas lah seperti itu oke nah gua saranin aja ya terserah kalian mau menilai gimana gitu ya gua nggak maksa gitu ibaratnya kalian mau main main mode kek main cheat gitu the hak kalian atau apa itu karena ini hanya sebatas game gitu game itu nggak mungkin bakal ada kesalahan dari pihak pengembangnya kalau nggak bisa di cheat gitu guys ya bahkan sekelas game Harvestmon PS1 jaman-jaman gua main dulu ya belum yang belum online sekarang aja masih bisa bisa di cheat guys masih memakai ada yang namanya Gimsack zaman itu ya ya gua juga memakai sih dulu ya memakai Gimsack itu untuk memakai di cheat kayak Gimsack dan game-game lain gitu seperti itu guys kita tuh nggak bisa lepas dari yang namanya modal ataupun cheater seperti itu nah apalagi yang sekelas game online seperti ini gitu loh jadi nggak mungkin nggak lepas sih menurut gua guys seperti itu ya karena jaman-jaman gua masih main PB di warnet saja ya dulu ya point blank dan segala macamnya itu ada ya cheatnya malah di update dulu dari di Google gue inget banget guys dulu jadi kita nggak bisa terhindar deh hal-hal seperti itu gitu loh nah hal apa yang bisa kita lakukan yaitu tidak bermain cheat ya terserah kalian ya atau mendukung developer dalam pengembangan game tersebut seperti itu guys nah ini gua ngasih tahu berdasarkan asumsi gua terus aja gitu ya Nah di sini gua pengen ambil resi Oke satu kali lagi bisa ya jadi gua cuma bisa sampai level 45 kemungkinan ya sudahlah mau gimana lagi cuy udah males ngejar gua paling gua kalaupun ngejar sampai level-level berapa ya level segini gue dapatnya small one ini sebenarnya doang guys ya untuk skinnya gitu oke nah kita akan main arena dulu ya karena gua tidak udah lama tidak main arena gitu seperti itu guys nah sebalik lagi ke topik tadi ya ini gua sembari cerita-cerita saja nih sama viewers-viewers gua nih gitu ya jadi ya begitu gas ya nasik urusan cheat memot apapun segala macam itu balik ke hal masing-masingnya ada orang yang menyukai apa ya game itu tantangan misalnya survival ini dia mulai itu murni dari awal gitu memang dia suka proses atau progres itu gas ada yang capek tiba-tiba nah ngecit aja lah tiba-tiba ada banyak faktor sih sebenarnya ya kenapa ada kenapa orang bisa melakukan hal tersebut itu karena dia menyerah gitu gas ada banyak yang menyerah ada banyak yang dah udah males gitu nggak main ini mending gue ngecit aja lagi tuh ya ini berdasarkan yang suru P yang gue tanya sama temen-temen gue juga gitu yang ibaratnya ada yang main itu juga gitu kan alasannya kenapa lu masih main ngecit gitu ya Nah depan gua capek-capek katanya bong-bong waktu pagi kayak gini ya udahlah gue cheat aja kata gitu ya gua nggak nyalahin sih guys kembali ke hati masing-masing seperti itu ya oke nah disini gua akan pakai ini Oh ya gua lupa kenapa ya gua begu banget anjay gua lupa pakai ini guys pakai apa namanya aduh lupa lagi akan mati armor sama buah senjata dan medkit ya gua lupa cuy hahaha tapi sudahlah ya ini gua lagi emang pengen cerita-cerita aja gitu sembari main gitu guys ya dari polomanya udah gede gitu oke udah gede Nah itulah sih curhatan gua gitu ya karena lingkungan gua juga yang ibaratnya pemain game profesional game apapun itu masih menggunakan hal-hal seperti itu gitu jadi enggak heran gitu guys ya beda mungkin dengan orang yang main murni ke trigger gitu ngeliat ngomong-ngomong ini nih pakai mod lu yele lumah gini-gini gini ada-ada karena dia merasa ngapain sulit gitu lu bersejago gitu kan gini-gini gini gitu ada emang ada emang karena dia awam mungkin apa ya agak kesel gitu apa gimana gitu guys ya karena dia main murni baratnya tapi kadang ada yang main murni dituduh mod itu gue ketengah banget sih guys sebenarnya ada juga gitu tapi ya balik ke masing-masing ya pribadi kalian masing-masing lah ya Bagaimana menyikapi hal tersebut gitu ya gua enggak enggak apa ya namanya enggak bermasalahin itu mau lu pakai apa pakai apa gue cuman nyaranin saja ya usahakan jangan pakai lah hal-hal kayak gitu gitu oke nah sebenarnya guys di game survival kayak last download dan sejenisnya itu tuh emang rentan sih hal-hal kayak gitu ya apalagi mengingat developer itu hanya apa ya enggak enggak gede gitu ibaratnya dia tuh cuman satu studio gitu loh geser jadi enggak banyak bekerjanya itu cuman ada beberapa gitu dan untuk pengembangan gamenya ini pun lumayan membutuhkan biaya yang enggak sedikit gitu guys belum dia mau menggaji beberapa karyawan dan segala macamnya ya jadi gua akuin kenapa emang pengupdatean last.r terutama di mode creator itu agak lama gitu jadi kita nggak bisa menilai dari satu sisi sih apalagi misalnya devnya kebanyakan pesta bisa kan kita nggak bisa nganggap gitu juga gitu ya ya sudah mau gimana lagi yang penting kita sebagai penikmat game itu kita me apa ya namanya menikmati saja gitu apa yang udah dan memberikan kritik dan sarannya walaupun nggak dibaca sih itu kadang dibacanya itu ada yang dibalik layar ada yang enggak sih sebenarnya ada yang kayak gitu ya nah makanya kenapa gua partner resmi di last download ini gitu kan biar aspirasi kalian kalian tuh terbaca gitu guys ya kayak kalian kemarin tuh ikut giveaway gua terus kalian apa ya namanya memberikan komentar yang feedback yang lumayan gitu ya ibaratnya gitu jadi nah dengan adanya kejadian kayak gitu kan ibaratnya devnya bisa-bisa ngaca gitu guys ibaratnya Oh ini guanyi kurang begini gitu guanyi kurang begini gitu jadi emang bener-bener dibaca guys itu dan gua gua emang kirimkan linknya itu ke mereka gitu nah kan di discord ada juga ya namanya yang memberikan apa memberikan saran juga seperti itu ya cuman kadang ada yang dilewatkan gitu gua sejujur terbuka sih sama kalian guys kalau soal ini guys jadi kita partner itu emang merangkum dari semuanya gitu loh jadi biar dia nyadar juga sih sebenarnya seperti itu guys nah buat kalian yang punya aspirasi punya saran dan kritik dan saran kalian bisa kalian kirim di komentar YouTube ini dan nanti gua akan ya ngasih lah ke developer atau dia mereka datang sendiri seperti itu guys nah disini nah beberapa bulan ini kan update-nya emang agak gak terlalu signifikan ya membawa kembali apa ya namanya beberapa konten yang lama gitu ya gue juga sebenarnya agak jengkel sih sebenarnya tapi ya mau gimana lagi kita sebagai penikmat game terima saja dan memberikan kritik dan sarannya seperti itu oke nah buat kalian yang sudah lama mengikuti gua gua sangat berterima kasih sekali lagi GC dan ya jangan lupa like comment subscribe-nya kurasa cukup sampai sini sembari main sembari curhat ya oke see you next video dan bye bye yuhuuu selamat menikmati selamat menikmati